Intro Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday Hari ini kita akan belajar dari bilangan fasal yang ke-21 Kemarin kita belajar bersama-sama tentang Musa yang selangkah lagi Hendak masuk ke tanah kanaan Dengan kata lain adalah bahwa mereka pada waktu itu Sudah berada di jarak ini sedemikian dekat dengan kanaan Maka di dalam bilangan fasal yang ke-21 ini Kita menjumpai beberapa kisah Bagaimana bangsa Israel harus mulai berperang dengan orang-orang kanaan Yang pertama adalah peperangan dekat hurma Yaitu bagaimana bangsa Israel harus memerangi Raja Negeri Arab Yaitu orang kanaan yang tinggal di tanah negem Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel Ayat yang ketika dikatakan Tuhan menyerahkan orang kanaan itu Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa Lalu mungkin kita coba lanjut di perikop yang selanjutnya Yaitu peperangan melawan Sihon Raja Hezibon Rupanya bangsa Israel juga harus mulai menghadapi Raja-Raja Kanaan yang lain Yaitu Sihon Raja Orang Amori ayat yang ke-21 Demikian juga Hezibon Kota Kediaman Sihon Raja Orang Amori Terjadilah peperangan di sana Lagi-lagi Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel Di perikop yang terakhir di bilangan fasal yang ke-21 Judulnya adalah peperangan melawan Om Raja Basan Bangsa Israel juga harus menghadapi yaitu daerah Basan yang dipimpin oleh Raja Orang Lagi-lagi Tuhan memberikan kemenangan Ayat yang ke-34 Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Janganlah takut kepadanya Sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon Raja Orang Amori Yang diam di Hezibon Ibu bapak saudara semuanya peperangan demi peperangan mulai dihadapi oleh bangsa Israel Sekalipun yang dihadapi adalah orang-orang kanaan yang tinggi besar Mereka ini termasuk bangsa raksasa Tetapi nyata-nyatanya bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel Tidak hanya sekali dua kali Tapi berkali-kali menghadapi raja demi raja Bahkan kalau kita baca dengan teliti Bangsa Israel akhirnya mengalahkan 31 raja-raja di kanan Ibu bapak saudara semuanya Dari mana datangnya kemenangan besar ini Berulang kali ayat yang kita baca Menyatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Israel Jadi kemenangan bangsa Israel Sama sekali tidak ditentukan oleh kekuatan mereka Tidak ditentukan oleh strategi mereka Tapi ditentukan oleh Tuhan yang bersama dengan mereka Tuhan lah yang menjadi kunci utama kemenangan bangsa Israel Dalam hidup ini tantangan akan terus kita hadapi Masalah silik berganti Pergumulan akan datang dalam hidup kita Badeh hidup akan menerpa dalam hidup kita Tapi pastikan kita menjadi orang yang berkemenangan Bagaimana supaya kita berkemenangan Di dalam pergulatan hidup yang berat hari-hari ini Jadikan Tuhan sebagai pembela bagi kita Jadikan Tuhan sebagai panglima perang kita Maka masalah sebesar apapun Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Menurut sudut pandang militer Jelas bangsa Israel tidak mungkin bisa menang Melawan raja-raja kanan Dari segi apapun Dari segi pengenalan medan perang Dari segi postur tubuh fisik mereka Dari segi peralatan perang Tidak mungkin mereka bisa menang Tapi Tuhan memberikan kemenangan Hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita Mungkin hari ini masalah yang kau hadapi sangatlah Besar Itu masalah berat buat engkau hadapi Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan Kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh Percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan Bagi orang-orang yang bersandar kepadanya Kiranya firman Tuhan hari ini Memberikan iman, pengharapan, kekuatan, dan keberanian Bagi kita semua Tuhan berkata Terima kasih telah menonton